Baik, pemirsa sebangsa dan setanah air berikut ini adalah detik-detik Dede dan Liga Akbar saksi ya di kasus Cirebon. Ini meminta maaf kepada tujuh terpidana. Dede yang pernah bersaksi yang mengatakan katanya bersama Aeb melihat ada pengejaran, pelemparan, dan penyerangan kepada korban itu sudah mencabut kesaksiannya dan mengatakan itu tidak benar dan itu tidak pernah melihat ada pengejaran, penyerangan, pelemparan. Dan ada kemungkinan itu ada arahan dari Pak Rudiana, kata si Dede kan. Kemudian si ini, Liga Akbar, itu kesaksiannya kan dia itu saat kejadian bersama korban. Tetapi dia di depan naik motor, kemudian masuk ke dalam gang atau bagaimana, dia selamat. Sedangkan si korban diserang dan dihabisi gitu ya. Tapi si Liga Akbar ini masuk ke dalam satu gang, kemudian selamat. Dan kata si Liga Akbar pun ini, ada arahan untuk kesaksian palsunya itu. Ada arahan dari Rudiana gitu. Jelas jadi ya teman-teman ya, nunggu apa lagi gitu ya sih sebenarnya ya. Kok berlarut-larut banget kasus ini gitu. Jadi ya titik terang, ada titik terang lah, sudah gitu. Bahkan banyak kesaksian untuk yang itu melihat itu kecelakaan, itu banyak gitu. Jadi ini kemungkinan besar itu banyak rekayasa dari awal gitu ya. Dan condong menuju ke Pak Rudiana. Karena Pak Rudiana yang melakukan penangkapan awal kan ya, kepada para terkidana gitu. Dengan bukti yang ya sedikiran buktinya cuma dari kesaksian si Aib. Si Aib itu juga katanya dari jarak 100 meter melihat. Menyebutkan ada Pegis Setiawan juga si Aib. Tetapi Pegis Setiawan juga nggak terbukti gitu kan. Jadi tunggu apa lagi nih, kira-kira bos. Untuk kasus Sirbon ini ya. Biar nggak berlarut-larut gitu loh. Oke, berikut ini videonya. Saya mau meminta maaf sama kalian. Ya, yang jadi pertanyaan kan, apakah kalian mau menerima maaf dari mereka? Menerima ya. Pak Dede sama Pak Liga Akbar, silakan untuk melaksanakan niatnya untuk meminta maaf. Ya, silakan Pak, dimulai dari Pak Dede dulu. Silakan kasih mic-nya, kalau ada yang mau sampaikan. Saya perjuangkan sampai manapun. Siapapun lawannya, saya lawan. Tenang, oke? Terima kasih, atas keberaniannya ya. Tenang. Maaf, Pak. Saya maaf. Minta maaf, Pak. Maaf, Pak. Cara-cara fitnah saya dari rumah. Maaf, Pak. Minta maaf, Pak. Tenang, bebas, Pak. Enggak bebas ada saya, Pak. Yang gantiin. Tenang. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Oke, tenang. Anak kita, Pak. Ya. Maaf, Pak. Baik. Liga Akbar, silakan. Ada yang mau sampaikan? Oh, saya minta maaf kepada keluarga tergurudana dan tergurudananya. Saya minta maaf, atas kesayangan saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk memasukkan dia ke penjara. Saya juga punya perasaan. Kalau saya jadi mereka, gimana perasaan saya? Berusaha mereka diperasaan sakit pasti. Ya, silakan, Pak. Saya minta maaf. Tolong di ruang sidang. Tidak perlu bertepuk tangan ya, Bu. Ayo, terser, tapi saya buangkan. Mati saya, terser. Sudah. Terima kasih. Berikut ya. Ya.